Sempat menang pra-peradilan, Sokota kembali ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi Jalan Inamosol. Meski sempat menang dalam pra-peradilan melawan Kejaksaan Tinggi Maluku, kini Joris Sokota kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yakni pada kasus dugaan korupsi, proyek pembangunan Jalan Rambatu Manusa, Kejamatan Inamosol, Kabupaten Seram, bagian Barat. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Sokota juga langsung ditahan di rutan kelas 2 Ambon, usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati Maluku sejak pagi hari Senin 20 Oktober 2023. Hal ini juga dikonfirmasi KCPNK Kejati Maluku, Wayudu Kareba kepada wartawan, usai penahanan Senin 23 Oktober 2023. Sementara itu, Pantauan Tribu Ambon.com di lokasi Sokota langsung digiring ke mobil tahanan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saat penahanan, Sokota didampingi pengacara Hendrik Sama Lelewai dan rekanan. Diketahui dalam kasus ini, negara dirugikan mencapai 7 miliar rupiah dari total proyek senilai 30 miliar rupiah. Sokota dijerat dengan pasal primer, pasal 2 ayat 1, junto pasal 18, undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, KUH pidana, junto pasal 64. Diketahui selain Sokota, Thomas Watimena, selaku mantan Kadis PUPR Seram Bagian Barat juga telah ditapkan sebagai tersangka. Watimena saat ini menjalani persidangan di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Ambon dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Lomba Tumah Nusya tahun anggaran 2018. Ini satu orang tersangka atas nama JS. Selanjutnya tersangka ini dilakukan penahanan di hutan kelas 1A, kelas 2A, YJDU, Kota Ambon. Yang mana yang bersangkutan ini merupakan salah satu pelaksanaan di dalam pekerjaan di makhluk. Kemudian yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan. Dan JPU mempersiapkan berkas perkara yang sebenarnya untuk segera dilimpahkan ke pengadilan tipikor kelas 1A. Jumlah Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.